jadi yang mana duluan? backtest dulu karena ini yang paling banyak ditanyain pak sebenernya kemungkinannya ini ada banyak banget bisa jadi entrynya diatasnya bisa jadi dibawahnya ini harus mengacu yang mana nih? Halo Real Traders kembali lagi di Youtube Traders Family bersama saya Irwan dan seperti biasa saya hanya ditemani oleh Pak Tito saja halo kita berdua lagi pak berdua lagi pak saya mau langsung nagi hutang nih belum apa-apa nagi hutang iya dong bapak udah janji nih 4 video jangan lupa yang pertama adalah video backtest yang kedua adalah cara baca portfolio itu juga oke yang ketiga bapak ini muridnya siapa sih? yang keempat itu video tentang tahun 2014 pak jadi mana duluan? backtest dulu karena ini yang paling banyak ditanyain pak sebenernya kalau kita cari ya video tentang backtest di luar sana itu ada juga yang ngebahas cuma ini yang dibahas ini adalah sebenernya strategi tester pak strategi tester kan EA sebenernya yang di backtest sama backtest indikator iya itu mah gak guna yang namanya EA indikator kalau di backtest hasilnya bagus-bagus aja iya begitu dijalanin real tradingnya wah hancur tebur gak sesuai pasti sama backtestnya ya kita masih tau pak cuma kan temen-temen ngerasanya ini bapak lama banget gak jadi-jadi nih videonya enak aja ya dimana-mana soal ditanyain sama temen-temen di instagram, di youtube kapan video backtestnya ya jangan gitu juga dong kesannya kayak saya youtuber kerjaan saya cuma bikin video gitu kan saya juga ada kerjaan lain kerjaan penting ini kan kemarin jelas-jelas kita baru acara ke Bali sama analis-analis dari TF kalau habis liburan nih iya liburan gak semata-mata liburan tapi kan itu kan sebenarnya salah satu program salah satu upaya kita untuk mencetak trader iya dong jadi jelas saya lebih konsentrasi kesana iya ibaratnya bapak lagi berkarya nih tapi berkarya mencetak trader jelas hasilnya iya iya gitu oke pak kalau ngebahas backtest nih ya sebenarnya ada ada tiga pertanyaan besar sih kalau backtest tuh pertama adalah buat temen-temen yang masih baru mulai trading mereka gak tau backtest itu apa sih oke iya kan dan kedua adalah buat temen-temen udah tau backtest cuma gak tau ini berapa penting sih backtest apa sih harus backtest oh penting dan ketiga mereka udah tau nih kedua hal ini tapi mereka gak tau gimana caranya backtest oke akhirnya kan ini ada tiga apa ya tiga pertanyaan besar lah tentang backtest sebenarnya oke kita bahas satu persatu ya ya iya kita bahas satu persatu apa itu backtest ini sebelum kita bahas satu persatu saya kasih warning dulu sama kalian semua ini kan khususnya bagi temen-temen yang udah pernah ikut seminar pernah ikut pelatihan forex pembelajaran forex ini kalian kalau setelah sekali belajar tentang backtest dan menguasai cara backtest berarti kalian sejak awal harus siap siap sakit hati kenapa ya kenapa siap sakit hati berarti karena begitu kalian tahu ternyata backtest seperti ini dan datanya seperti apa maka kalian akan mendapati fakta bahwa waktu kalian seminar buang-buang duit ya kan metodenya gak bisa di backtest atau metodenya di backtest ternyata gak menguntungkan bagian itu kalian siap sakit hati ya bener kan terih itu rasanya yaa nah seenggaknya kalian gak perlu ngabisin duit lebih banyak lagi ya itu aja dan buat teman-teman yang belum pernah ikut seminar kalian beruntung banget udah ketemu video ini karena nanti begitu kalian tahu caranya backtest kalian udah langsung nemuin oh ini metode yang saya mau pakai betul udah gak perlu ikut seminar sana-sini gak perlu tinggung lagi mau pakai metode apa ya betul oke so kita mulai ya apa itu backtest ya kan jadi backtest kalau kita gambarkan aja biar langsung lebih jelas ya kan ada teori beredar kalau di google ataupun teori-teori chart pattern kalau misalkan saya sebut double top orang pasti langsung tahu langsung familiar double top itu kayak gimana sih pasti bentuknya kayak begini nah ini double top nih ya kan lalu berdasarkan teorinya saat jadi double top kita sell kan ini top pertama ini top kedua maka disini kita sell oke tapi juga ada teori lain mengatakan saat jadi double top kayak begini maka sellnya justru di bawah sini saat udah turun sedikit ya kan ini sama-sama double top nih bedanya entrynya nunggu konfirmasi aja nih yang kedua bedanya itu lalu disinilah peranan backtest dibutuhkan bahwa dengan kita melakukan backtest akhirnya kita bisa mengetahui nih yang mana sih yang sebenarnya memberikan keuntungan lebih besar berarti memberikan keuntungan lebih banyak dalam artian backtest ini sebenarnya kita melakukan simulasi simulasi atas histori yang sudah pernah terjadi di market ya kan pola-pola ini seberapa sering berulang dan akhirnya profitabilitasnya gimana probabilitasnya gimana itulah fungsi dari backtest sehingga yang namanya backtest ini harus dilakukan dalam segala macam kondisi market nah kata kuncinya dalam segala macam kondisi market betul kata kuncinya dalam segala macam kondisi market jadi kalau kita bicara dalam segala macam kondisi market otomatis semakin panjang historinya semakin panjang data backtestnya akan semakin bagus gitu kan dengan tujuan backtest ini tujuannya apa sih kita melakukan backtest itu sebenarnya agar kita mengetahui probabilitas dari metode yang kita gunakan nantinya ya kita bisa tahu duluan nih oh probabilitasnya berapa persen selain itu kita bisa tahu juga risk reward ratio dari metode yang akan kita jalankan selain itu kita bisa tahu lagi yang namanya consecutive loss ini yang lebih penting ya loss berturut-turut karena kalau consecutive profit mah orang biasa seneng kira kena consecutive loss kaget consecutive loss kaget ganti metode abis itu iya padahal setelah kita backtest oh ternyata normal ya emang ini pernah terjadi ya dalam kurun waktu yang panjang pernah terjadi kok 7 kali atau 8 kali sehingga saat kita mengalami itu lagi itu satu hal yang wajar itu ya berarti sebenarnya setelah ada data tiga data ini ya kan kita trading sebenarnya lebih confident sih pak ya pasti pasti jadinya lebih confident karena kita punya acuan data ya itu dan itulah fungsi utama dari backtest tapi gini pak kalau misalnya tadi kan bapak ngomong data yang panjang tapi kalau datanya banyak gimana beda ya data banyak sama data panjang itu beda karena kalau kita bicara data banyak time frame kecil datanya banyak nah itu dia karena takutnya kan temen-temen yang pakai time frame kecilnya wah saya backtest aja time frame kecil datanya lebih banyak loh enggak beda sekarang gini kalau kita ngomong datanya banyak betul kita buka M5 M15 M30 datanya banyak ya kan tapi kan kalau kita ngomong kondisi perekonomian itu dalam segala macam kondisi market nggak sudah dilalui enggak bukanya coba time frame M5 M15 M30 itu kalau dimundurin paling cuma mundurnya berapa bulan sih mentok tahun lah ya ya memang lah beda broker beda data ya kan tapi sepanjang-panjangnya data cuma berapa lama sih gitu bandingkan dengan kalau kita menggunakan time frame H4 ya kan time frame D1 itu bisa berapa tahun ya kan simpelnya begini sekarang kalau misalkan Irwan lagi mau buka bisnis baru anggaplah mau buka bisnis apa nasi goreng ya kan mau buka bisnis nasi goreng pasti Irwan cari-cari info dong tanya-tanya dong Irwan tanya pertama ke Axel katanya kan Axel baru 2 bulan nih jalanin bisnis nasi goreng Irwan tanya terus gimana soal bisnis nasi goreng wah enak untung terus katanya tertarik dong berikutnya Irwan tanya ke Sasi Sasi udah jalanin 10 tahun ya kan Irwan terus bilang gimana Sasi ya enak sih tapi ada kalanya market sepi loh kalau lagi lebaran atau lagi hari raya tertentu itu sepi mana yang Irwan lebih percaya? Sasi lah pak kenapa? ya karena dia sudah 10 tahun otomatis dia sudah mengalami beberapa musim beberapa pola beberapa kejadian datanya lebih banyak sudah melalui segala macam kondisi market iya sepertinya kita bahas tadi ya iya bahwa data yang Sasi berikan ini berbagai macam situasi dia udah ngalamin kan Axel lagi tidak dapat manis-manisnya aja kan sama kurang lebih begitu bahwa itulah bedanya backtest kalau kita kurun waktu yang panjang sama data banyak akhirnya kita lebih mengutamakan data yang panjang kata kunci adalah data yang panjang data yang panjang tadi kan bapak mention data panjang saya balik ke ilustrasi yang Patito bikin tadi ini kan ada 2 double top berarti ada 2 entry ini kan kalau teman-teman nilai juga sebenarnya kemungkinannya ini ada banyak banget bisa jadi entrynya di atasnya bisa jadi di bawahnya ini harus mengacu yang mana nih dalam backtest nih karena kemungkinannya banyak banget gitu loh Pak jadi orang males duluan gitu loh males duluan enggak lah orang kan males duluan karena mikirnya complicated ini bisa dapat yang di pucuk bisa dapat yang di tengah apa yang di atas apa yang di bawah apa yang di tengah kemungkinannya terlalu banyak gitu kan dalam artian orang belum apa-apa udah mikirin entry exit kan bahwa kalau orang mau backtest itu ada tahapan-tahapannya ada step-stepnya sebenarnya bahwa pertama kita bukan bicara soal entry exit dulu nanti lah akan saya bahas lebih detail tapi kalau soal males tolonglah males saya juga orang males tapi malesnya saya beda malesnya saya adalah saya lebih memilih capek sekali enaknya seumur hidup mendingan saya backtest gila-gilaan mau itu dua minggu kek mau itu dua bulan setelah itu seumur hidup saya enak iya kan dan kalau kalian masih mikir males coba sekarang kalian tanya ke diri kalian masing-masing bener-bener kalian pikirlah dalam-dalam satu-satunya hal yang kalian gak tahu adalah metode yang kalian gunakan itu probabilitasnya berapa dan satu-satunya hal yang gak pernah kalian lakukan adalah backtest masih mau mikir males mau ngabisin berapa banyak duit lagi kan jadi cobalah kali ini malesnya dibuang lah mendingan capek sekali serius lagi kan orang mau kaya kok males pak mau kaya kok males sih mau kaya males jadi sekarang kalau orang masih males lah kalau kita ngomong orang males tapi kan kalau ditanya lost kenapa sih ya kan tanyalah ke semua teman-teman kita tanya apa berita-berita yang beredar orang kalau ditanya lost kenapa iya biasanya yang disalahin adalah greedy iya masih jembatnya greedy takut iya takut harganya balik lagi harganya balik lagi akhirnya takut hilang momen ya tinggal momen yang terakhir suka bingung pak mau pake metode yang mana nih metodenya salah mulu oh iya bener akhirnya bingung harus pake metode apa iya kan tapi kalau kita kerucutin dari tiga masalah ini orang greedy kenapa sih karena gak punya acuan data kalau punya acuan data konsekutif lossnya bisa trading berapa banyak ini yakin masih mau greedy yakin mau pake lot ya yakin mau pake lot sembarangan yang kedua sekarang tadi bilang takut takut ketinggalan momen takut marketnya balik lagi karena gak punya acuan data kalau punya acuan data probabilitasnya berapa persen mau ngapain takut pasti akan didiepin gak mau intervensi-intervensi mau terjadi apapun pada saat lagi trading itu gak bakal takut gak akan takut yang ketiga bingung bingung mesti pake metode apa kalau punya acuan data probabilitasnya seperti apa gak akan bingung karena yang akan terjadi adalah oh ya lagi loss terusin aja ini semua cuma karena kita gak punya acuan data kenapa gak punya acuan data karena gak pernah backtest kan kesitu semua biasanya nih pak yang terjadi ya itu orang udah loss berkali-kali pake metode ini salah pake ini salah loss aja mulu apa aja disalahin akhirnya yang terjadi apa pak frustasi udah frustasi ya akhirnya solusinya adalah meditasi mana ada frustasi ya meditasi kan maksudnya biar tenangin hati ikhlas terus maksudnya kalau udah tenangin hati ikhlas duitnya direlain gitu aja itu bukan solusi ya kan sekarang kita ngomong frustasi even frustasi sekalipun kan solusinya apa sih mengacu pada data karena begitu kita mengacu pada data kita lihat oh harusnya probabilitasnya seperti ini konsekutifnya lossnya seperti ini maka dengan mudahnya kita bangkit ya kan saat kita mengacu pada data ya orang tuh mikir ribet banget dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kita tuh selalu mengacu pada data dan saat kita mengacu pada data maka emosi kita dengan sendirinya akan hilang lah bisa dibilang contoh sekarang eranya covid ya kan orang begitu meriang dikit pikir covid flu dikit pikir covid paranoid langsung paranoid muncul tuh rasa takut cemas bingung ya kan tapi begitu PCR saya kemarin juga kebetulan seminggu sebelum ke Bali saya meriang begitu saya PCR lihat data hasilnya negatif seketika juga saya bingungnya hilang cemasnya hilang takutnya hilang pede langsung pede oh cuma meriang ya kan saya berangkat ke Bali atau kita ngomong yang lebih simple lah nggak usah ngomong covid kita ngomong kalau misalkan dari rumah kita mau ke mall tau-tau ada jalan ditutup kita dipaksa belok kanan nih begitu belok kanan ini kemana nih ya ini tembusnya kemana nih gimana lagi nih saya nyampe aja berapa nih jangan-jangan macet atau muncul kan bingung takut cemas sama kita buka google maps begitu buka google maps oh depan belok kiri oh ternyata tembusnya disini oh saya malah nyampe nya lebih cepet data saat kita begitu kita melihat data tiba-tiba hilang kan semua tadi rasa cemas takut dan bingungnya hilang begitu kita melihat data dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan itu kenapa nggak dipraktekin di trading bahwa dalam trading seharus selalu mengacu pada data jangan denger apa kata orang ya intinya sebenarnya balik lagi jangan males untuk backtest satu-satunya hal yang belum pernah kalian lakukan adalah backtest itu aja dan kalau kita mikir lebih jauh ya kita bicara lebih profesional kita bicara lebih jangka panjang bisnis apa lagi yang kita bisa simulasikan duluan kita bisa tahu hasil akhirnya duluan serius kayak ngomong nih ini kan bisnis sektor real tadi kan Irwan mau bisnis hasil goreng Irwan bisa hitung harga bahan baku berapa harga jual nanti berapa maka Irwan dapat keuntungan berapa lalu Irwan akan dapat keuntungan kalau menjual let's say minimum 100 piring tapi 100 piring ini kan target apakah Irwan bisa hitung sejak awal hari Senin akan datang 20 orang hari Selasa akan datang 30 orang nggak mungkin karena itu sifatnya nggak bisa diprediksi di forex kita nggak butuh menghitung jumlah customer kita hanya cukup menghitung kalau metode ini saya gunakan sejak 10 tahun yang lalu maka profit saya udah berapa sekarang ya dan hasilnya nggak akan beda jauh nanti ya karena karena udah datanya udah jelas nih polanya terjadi berapa kali iya terus abis ini saya akan ngajarin cara backtest dan setelah kalian menguasai cara backtest saya yakin kalian udah nggak akan mau lagi bergantung-bergantung sama mentor ikutin aja apa kata mentor ya yang lebih parahnya nih pak setelah teman-teman tahu cara backtest nanti itu gimana mereka akan sadar ternyata yang diajarin itu metode-metode yang ada di google dipermak-permak dikit ya kan baru digajarin dikasih nama baru dikasih nama baru dipoles-poles dikit bikin nama baru jadilah sebuah karya nah intinya kalau orang mau jadi trader serius kalian kalau mau jadi trader kalian tuh harus mandiri dan cara untuk mandiri adalah kalian harus punya pegangan apa pegangannya? data ya kan dengan kalian punya data otomatis kalian yakin sama diri sendiri yakin apa yang kalian jalankan jangan yakin apa kata mentor jangan yakin apa diajarin metode apapun langsung jalanin percaya gitu aja iya sekarang andaikan kalian mau belajar pun dari mentor dari seminar manapun atau dari pembelajaran manapun kalian sekarang lihat-lihat pilih-pilih gitu begitu kan banyak tuh orang suka live trading atau dari apa suka kasih sedikit-sedikit sneak peek lah dari metodenya begitu kalau yang dilihat pakai time frame-time frame kecil kalian tahu problemnya apa bahwa metode itu nggak akan bisa dipraktekin apalagi dalam jangka waktu yang lama yang kedua metode itu belum tentu bisa di backtest iya kan sekarang kita bicara internet kita bicara internet nih serius nih internet itu eranya transparansi bener dong eh bahwa bisnis sekarang itu semua harus sebarat transparan iya kan follower bisa dibeli subscriber bisa dibeli komen ada namanya jasa buzzer bisa dibeli komen apapun bisa dibikin iya kan jadi jangan percayain tiga ini malahan iya kan percayalah pada portfolio percayalah pada data backtest bahwa apapun yang kalian pelajari harusnya kalau namanya pembelajaran ada portfolio nya andaikan nggak ada portfolio nya pun pastikan metode nya bisa di backtest pastikan tidak menggunakan time frame-time frame yang kecil sehingga metode itu bisa untuk jangka panjang enak seumur hidup kalau tiga itu udah nggak ada juga udah mending tinggalin aja nggak usah belajar nggak usah belajar lah tapi kita ke selanjutnya nih pak gimana cara backtestnya gimana cara backtestnya sebenarnya saya suka nyinggung-nyinggung dikit ya nanti utang lagi dong nih bukan utang bukan utang sebenarnya videonya udah jadi videonya udah jadi tapi saya nggak mau tuh kalau videonya hanya sifatnya video ngajarin-ngajarin tanpa ada praktek ya kan jadi sebenarnya secara videonya udah jadi tapi kita sedang menyiapkan sistemnya sistem atau tools lah ya biar orang bisa benar-benar praktekin dan ngeliat hasilnya jadi orang setelah udah belajar bisa praktek setelah itu tau kemana mesti melangkah iya betulnya kita belajar ini dari awal sampai akhir jelas tuntas kayak kemarin yang video major trend toolsnya adalah risk calculator nah itu kan kepake tuh gitu dan kali ini kita menyiapkan tools untuk backtest wah ini penting banget teman-teman jadi videonya sebentar lagi jadi kalian sabar-sabar dikit ya oke sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax